Shalom, selamat hari minggu bagi saudara-saudara yang terkasih, selamat bergabung di ibadah host online. Kita percaya di situasi apapun walaupun di ibadah online kita tetap percaya kita punya Tuhan yang besar. Sebelum masuk ke ibadah service, saya ada beberapa news sepekan yang mau saya infokan. Yang pertama, ibadah host tetap akan diadakan secara online setiap hari minggu jam 4 sore. Yang kedua, komsel mingguan. Setiap komsel kita adakan secara online by Zoom juga. Komsel hari Senin untuk informasi lebih lanjut dengan Pastor Petrus Hariono. Komsel Rabu dengan Pastor Doni. Komsel hari Kamis dengan Pastor Jeffrey. Komsel Jumat, Hisdel dengan Pastor Villa. Komsel Kemsi dengan Ibu Fani dan Komsel Yud di hari Sabtu dengan Pastor Johana. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikut sertakan anaknya dalam Sunday School, JKI Host mendadakan setiap hari minggu jam 2 siang untuk informasi lebih lanjut dengan Pastor Johana. Setiap hari Rabu jam 10.30 mari kita berkumpul dalam doa syafaat untuk informasi lebih lanjut dengan Pastor Nur. Yang terakhir, offering. Bagi Bapak Ibu yang merindukan memberikan persembahan atau offering, Bapak Ibu dapat mentransfer ke Indonesia Christian Fellowship dengan akun yang tercantum. Sekian warta jemaat. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke ibadah servis. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus kami mengucap syukur penyertaan Kau dalam hidup kami. Biar puji-pujian dan kebenaran firman-Mu menjadi bekal dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam firman-Mu ada halapan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Engkau. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat datang kembali pada servis host sore hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online yang ada. Saya percaya dimanapun kita berada, di rumah masing-masing, dari tempat ini kita bisa sama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Biar hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Allah kita, buat Bapak kita. Kita mau memberikan yang terbaik melalui apapun yang kita punya hari-hari ini. Melalui suara kita, melalui penyembahan kita. Mari kita senangkan hati Bapak kita. Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang ada Tuhan. Setiap harinya Tuhan day by day Tuhan kami diberi kesempatan untuk datang menyembah-Mu. Untuk datang mengenal Engkau lebih lagi. Untuk datang bersekutu dengan Engkau lagi. Kami bersyukur ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, di hati mereka Tuhan. Siapkan hati mereka dan siapkan hati kami di sini untuk beribadah datang kepadamu ya Bapak. Urapi Tuhan, kebaktian ini dari awal tertengah di akhir ya Bapak. Biar urapan Allah turun. Roh Kudus Engkau bekerja dengan kuat. Roh Kudus Engkau mengingatkan kami. Roh Kudus Engkau menguatkan kami. Tuhan kami persembahkan jam ini Tuhan. Biar ini menjadi acaramu. Biar ini menjadi Tuhan. Momen di mana kami Tuhan dapat melakukan encounter Engkau. Dengan Engkau pribadi ya Bapak. Thank you Jesus. Kami serapkan jam-jam ini ke dalam tanganmu. Terima kasih ya Bapak. Hallelujah. Mari kita naikkan hujan ya Saudara. Saat ku masuk ke hadiratmu. Saat ku masuk ke hadiratmu. Malah bersembahan ke tempat kudusmu. Puji yang gunaikan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu. Kau layakkan ku menghampirimu melihat tata kemuliaanmu Tuhan. Puji yang gunaikan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Puji yang gunaikan ku berikan bagimu Allah yang mulia. Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Saat ku masuk ke hadiratmu Malah bersembahan ke tempat kudusmu Kujian gunaikan sembahku Berikan bagimu Allah yang mulia Kau layakanku Menghampirimu Melihat tentang kemuliaanmu Tuhan Kujian gunaikan sembahku Berikan bagimu Allah yang mulia Oleh kuasa daramu Kau telah tembus kusaku Kekudusanku melikupiku Kasihmu Membalik Memunikan hidupku Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Oleh kuasa daramu Kau telah tembus kusaku Kau selamatkan sumber Kau selamatkan hidupku Kau selamatkan hidupku Suku berikanitted Ku mencari ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Ku mencari ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Ku mencari ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Terima kasih Bapak Ku mencari ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Terima kasih Tuhan 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 Mari sore ini kita Mengucap syukur Lebih lagi kepada Tuhan Karena setiap hari Itu adalah anugerah Kalau kita masih bernafas hari ini Itu adalah anugerah Tuhan Kalau kita masih bisa nafas Kita masih bisa beraktifitas Itu semua Karena anugerahnya Mari kita lebih lagi Mengucap syukur Membawa hati kita lebih lagi Untuk Tuhan Mari kita naikkan ujian ini Anugerah terindah Kau tahu hatiku Tuhan Kau tahu rinduku Tuhan Kau tahu harapku Kau tahu mimpiku Di tanganmu Tuhan Dalam sekenap jalan Dalam setiap langkah Hanya kau Tuhan Yang kau andalkan Menghadapi semua Kau anugerah terindah Dalam hidupku Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Anugerahmu selalu Mempeson aku Yesus kau terbaik Yesus kau terbaik Yesus kau termanis Di dalam hidupku Kau tahu hatiku Tuhan Kau tahu Kau tahu rinduku Tuhan Kau tahu rinduku Tuhan Kau tahu harapku Kau tahu mimpiku Di tanganmu Tuhan Dalam setiap jalan Dalam setiap langkah Hanya kau Tuhan Yang memadakan Menghadapi semua Yesus kau anugerah Yesus kau anugerah Terindah dalam hidupku Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Dan anugerahmu Selalu mempesonaku Yesus kau terbaik Yesus kau termanis Di dalam hidupku Yesus kau anugerah Terindah dalam hidupku Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Anugerahmu Anugerahmu selalu Mempesonaku Yesus kau terbaik Yesus kau termanis Di dalam hidupku Mari kita sempat Terima kasih Terima kasih Anugerahmu Anugerahmu selalu Dan anugerahmu Kau sungguh berarti Kau sungguh berarti Yesus kau anugerah Yesus kau anugerah Terindah dalam hidupku Kau sungguh berarti Kau sungguh berarti Kau sungguh berarti Yesus kau terbaik Yesus kau termanis Di dalam hidup Kau sungguh berarti Kau sungguh berarti Kau sungguh berarti Di dia Segala pujian Orban serta syukur Selama Lamanya Dia Dia Yesus Telah mati Bagimu Dia Tuhan Selamatkan jiwaku Bagi Dia Kujanku Tak dapat Kupala Sekasihnya Ya Akanku Jadi Anaknya Beri Damai Di dalam hidup Bagi Dia Sombaku Hanya Dia Sekalanya Bagimu Mari kita sempat Bagi Dia Segala Pujian Orban serta Syukur Kekas selamanya Bagi Dia Segala Pujian Hormat serta Syukur Selama Lamanya Bagi Dia Segala Pujian Hormat serta Syukur Tuhan 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 Selaman Semalam MOD Selam 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 Lat Tuhan kami mengucap syukur Bapak Kami mau Tuhan mendengarkan sebagian firmanmu ya Bapak Biar engkau bekerja lewat hambamu Tuhan roh kudus engkau sendiri yang berbicara mengenai hambamu Murapi hambamu Tuhan Apa yang dia sharingkan Tuhan Boleh menjadi isi hatimu saja ya Bapak Murapi lidah, bibirnya, perkataannya Tuhan Biar tepat sesuai dengan apa yang engkau mau Roh kudus engkau bekerja Tuhan Kami serahkan jam-jam ini ke dalam tanganmu Tuhan Kami mau mendengarkan Tuhan Apa yang menjadi isi hatimu ya Bapak Thank you Jesus kami berdoa dan mengucap syukur Hallelujah, amin, amin Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Sore hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan mengenai Musa Kita akan belajar mengenai mengatasi kekecewaan Musa adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa Namun hidupnya banyak mengalami kekecewaan, rintangan, tantangan, kesulitan, bahkan penolakan demi penolakan Tapi itu tidak membuatnya gagal, itu tidak membuatnya menyerah Itu bahkan tetap dia jalani untuk mengenapi panggilan Tuhan dan dia berhasil Nah kita belajar dari keberhasilannya Bagaimana Musa bisa berhasil sekalipun dia mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidupnya Kita belajar apa sih kecewa itu Kecewa itu adalah gini Harapan kita berbanding dengan kenyataan yang sedang terjadi Apa yang kita harapkan ternyata seringkali tidak sebanding dengan kenyataan yang sedang terjadi Nah gap atau jarak di antara keduanya itulah yang akan menghasilkan kekecewaan Apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan yang terjadi Di situ kita punya kesempatan untuk memilih menjadi kecewa atau tidak kecewa Bagaimana sih kita bisa mengatasi kekecewaan Sore hari ini kita akan belajar dua saja Yaitu bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan adalah fokus kepada Tuhan Sebab Tuhan megang kendali Tuhan tahu segala sesuatu Tuhan tahu keadaan kita Tuhan selalu punya cara menolong kita Dan Tuhan Dia Tuhan yang tidak pernah gagal Dia Tuhan yang tidak pernah lalai Dia Tuhan yang selalu tepat Nah lalu percaya kepada Tuhan Dengan kita percaya kepada Tuhan Kita tahu bahwa kita punya harapan Dengan kita percaya kepada Tuhan Kita tahu bahwa kita masih bisa melangkah ke depan Kita masih bisa melakukan sesuatu Kita masih punya harapan Jadi fokus kepada Tuhan Dan percaya kepada Tuhan Kita belajar dari Musa Musa dari kelahirannya saja Dia sudah mengalami kesulitan Kenapa? Karena Musa itu dilahirkan di masa sulit Dimana saat itu Pemerintahan setempat Memerintahkan untuk membunuh Semua bayi-bayi laki-laki yang lahir saat itu Dan Musa lahir di masa itu Kelahiran Musa saja ditolak Kelahiran Musa saja mau dibunuh oleh pemimpin bangsa Bayangkan Dari lahir saja dia sudah mengalami kesulitan besar Dia harus disembunyikan oleh orang tuanya Dia harus dijagai sedemikian rupa Supaya terluput dari pembunuhan bayi laki-laki saat itu Dan Musa terpaksa harus dilepaskan oleh keluarganya Terpisah dari keluarganya Tidak tinggal bersama orang tuanya Kenapa? Untuk menyelamatkan bayi Musa Tapi untung Tuhan kita Tuhan yang punya cara Untung Tuhan kita Tuhan yang selalu bisa menolong dalam kesulitan apapun Musa ditemukan Karena campur tangan Tuhan Bayi Musa ditemukan oleh Putri Firaum Itu karena campur tangan Tuhan Waktunya tepat Tuhan kalau menolong kita Tidak terburu-buru dan tidak terlambat Waktunya tepat Dan itulah yang dialami oleh Musa di masa kelahirannya Lalu Musa diangkat menjadi pangeran di Mesir Dari seorang bayi Buddha menjadi seorang pangeran di Mesir Dia diperlengkapi dengan pendidikan yang terbaik Dia dididik dengan budaya Mesir Dia menjadi orang yang kuat Pintan Punya hikmat Dan saat dewasa Saat Musa dewasa Dia tahu Bahwa dia adalah orang Ibrani Namun dia juga seorang pangeran di Mesir Dan dia tahu bahwa Tuhan itu memakai dia Tuhan itu memakai dia untuk menolong bangsanya Yang adalah budak saat itu Dan saat dewasa Umur 40 tahun Musa mencoba untuk menolong bangsanya Musa mencoba untuk menjadi pahlawan Musa mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik Yang berguna Untuk bangsanya Tapi Lagi-lagi Musa dikecewakan Kita baca ayatnya ya Keluaran 2 ayat 11-15 Pada waktu itu Ketika Musa telah dewasa Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya Dan melihat kerja paksa mereka Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul orang Ibrani Seorang dari saudara-saudaranya itu Ia menoleh kesana kesini Ketika dilihatnya tidak ada orang Dibunuhnya orang Mesir itu Dan disembunyikannya mayatnya dalam Mesir Dalam pasir Ketika keesok harinya Ia keluar lagi Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi Ia bertanya kepada orang bersalah itu Mengapa engkau pukul temanmu Tetapi jawabnya Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami Apakah engkau bermaksud membunuh aku Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu Musa menjadi takut Sebab pikirnya Tentulah perkara ini sudah ketahuan Ketika Firaun mendengar perkara itu Dicarinya itiar untuk membunuh Musa Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun Dan tiba di tanah Midian Lalu ia duduk-duduk di tepi Sebuah sumur Musa berusaha melakukan panggilannya Dengan berbuat kebaikan Tapi Kebaikannya tidak dihargai Kebaikannya tidak diakui Kebaikannya tidak diterima Oleh orang Oleh bangsa Yang memang dia mau bela Kalau kita jadi Musa Kecewa gak ya Kalau saya jadi Musa Pasti saya kecewa Tapi Apa harus berhenti sampai ke tingkat kecewa No, no, no Kecewa itu bagian dari hidup Kecewa itu biasa dalam kehidupan Semua orang di dunia ini mengalami kekecewaan Dan tidak sekali Dua kali, tiga kali Malah berkali-kali Jadi Kecewa itu biasa Kecewa itu biasa Kalau kita masukin di alam Bawah sadar kita Di pikiran kita Kecewa itu hal biasa dalam hidup Yang gak biasa adalah Kalau kita simpan kekecewaan Dan luka dari kekecewaan itu Berlama-lama Apalagi bertahun-tahun Jadi Musa Mengatasi kekecewaannya Musa ditolak oleh bangsanya Musa ditolak oleh bangsa Mesir Bahkan Musa ingin dibunuh oleh Firau Akhirnya Musa terpaksa Musa harus lari sebagai buronan Seorang pangeran menjadi seorang buronan Dan dia lari ke Tanah Midian Di Tanah Midian Hidup Musa berubah drastis Dulu dia pangeran Sekarang dia pengembara Seorang asing di Tanah Midian Tidak punya siapa-siapa Dan bukan siapa-siapa Musa menjadi orang asing pengembara di Tanah Midian Itu bukan hal yang mudah Dari Dari hal ini terjadilah banyak Proses perubahan Cara berpikir Cara memandang dunia dan diri sendiri Dan Musa menjalankan hari-hari Di Padang Belantara di Tanah Midian Sebagai gembala 40 tahun Bukan waktunya singkat Bukan 40 tahun Setiap hari Mengembalakan kambing domba Sunyi Hidup biasa-biasa aja Tapi Dalam keadaan yang seperti itu pun Masih banyak nilai positif yang bisa kita ambil Masih banyak nilai positif yang bisa terjadi Di masa kesendirian Musa Di masa kesepian itu Musa belajar banyak hal Musa juga Mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan Bukan waktu dia di Mesir Tapi waktu dia Di dalam pelariannya Tahun ke 40 berikutnya Yaitu waktu Musa berumur 80 tahun Musa mengembalakan kambing dombanya Dia Naik Berjalan di area gunung Horek Dan disana dia melihat Ada semak berduri yang berapi Namun tidak terbakar Semak berduri yang berapi itu menjadi pusat perhatian Musa Dan dia penasaran Dia mau tahu itu apa Dia menghampirinya Dan dia mau melihat Tapi ternyata itulah Momen perjumpaan dia dengan Tuhan Momen dimana Dia menemukan firman Tuhan Yang spesifik Yang jelas Buat hidup dia Dimana Tuhan Menyatakan rencananya kepada Musa Yaitu memanggil Musa Untuk menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan Untuk membawa bangsa Israel Keluar dari perbudakan Keluar dari Mesir Musa Mengalami Firman Tuhan Di masa kesendirian Ini waktu yang sangat-sangat tepat Ini waktu yang sangat mudah Ini waktu yang sangat Fokus Untuk mencari firman Tuhan Kenapa? Karena tidak ada yang jadi pusat perhatian kita Apa-apa dibatasi Masa isolasi seperti ini Yang mau bekerja Dipaksa untuk di rumah Yang mau bergaul Berkomunitas Bersosialisasi Berkegiatan Beraktifitas Dipaksa oleh keadaan Dipaksa oleh pemerintah Untuk stay di rumah Kita rasanya hidup dibatasi Kita rasanya Tidak bisa melakukan banyak hal Tapi Ingat Di masa-masa sulit pun Ada banyak hal positif Yang bisa kita dapat Asal kita tahu Kalau kita fokus kepada Tuhan Tuhan akan membukakan Hal-hal baru Tuhan akan membukakan Panggilan hidup kita Tuhan akan membukakan Pengertian demi pengertian Seperti Musa Waktu mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Melalui semak berduri Yang terbakar itu Musa mengalami Firman Tuhan Yang menjelaskan Kepada hidupnya Engkau akan Aku pakai Untuk menjadi Seorang yang membawa Bangsa Israel Keluar dari Mesir Dari perbudakan Engkau akan begini Engkau akan begitu Hari-hari ini Carilah Tuhan Di masa Keterbatasan Di masa sulit Kehilangan pekerjaan Finansial menurun Kesepian Gak punya ide Mau apain Carilah Tuhan Carilah Tuhan Biar momen Semak berduri Yang berapi ini Terjadi dalam hidup kita Hari-hari ini Tidak ada yang mustahil Tuhan ada dimanapun Tuhan ada di kapanpun Tuhan ada dalam keadaan apapun Kalau kita mencarinya Kita mendapatkannya Itu firman Tuhan Itu janji Tuhan Musa waktu melihat Semak berduri Yang terbakar Dia tidak diam Dan dia tidak pergi Menjauh Tapi dia pergi Mendekat Untuk melihat Untuk menelusuri Ada apa sebenarnya Kita Bisa pakai Waktu-waktu hari-hari ini Cari Tuhan Telusuri Pelajari Selidiki Apa sih firman Tuhan Buat saya hari-hari ini Apa sih rencana Tuhan Buat saya hari-hari ini Apa sih panggilan Tuhan Buat saya hari-hari ini Tuhan Minta firman Beri aku pengertian Apa yang kau mau Aku lakukan Hari-hari ini Dan Disitu terjadilah percakapan Antara Tuhan dan Musa Kita baca kisah Rasul 7 ayat 30-31 Dan sesudah 40 tahun Tampaklah kepadanya Seorang malaikat Di padang burun Sinai Di dalam nyala api Yang keluar dari Semangduri Musa heran Tentang perlihatan itu Ketika ia pergi Kesitu Untuk melihatnya Dari dekat Datanglah suara Tuhan kepadanya Disinilah Tuhan Memanggil Musa Tuhan mengenal Musa Tuhan tahu Apa yang dia inginkan Kepada Musa Dan Tuhan tahu Apa yang Musa butuhkan Tuhan setelah berkata Apa yang dia mau Musa berkata Tuhan tapi Aku ini siapa Siapa yang percaya Sama aku Aku ini Bukan orang yang pintar Berkata-kata Aku berat bedah Aku gak bisa Padahal dulu Musa pangeran Mesir Dia Diperlengkapi Dengan pendidikan Yang luar biasa Dia kuat Dia bukan orang lemah Dia orang pintar Dia bukan orang biasa Dia orang terpelajar Dan dia bukan orang yang Kurang sebenarnya Hanya saja Di sini Saat ini Karena keadaannya Dia merasa minder Dia merasa bukan siapa-siapa Dia merasa tidak bisa apa-apa Tapi Tuhan Firman-nya itu memulihkan Firman Tuhan itu selalu memulihkan kita Kadang-kadang kita punya cara pandang yang salah terhadap diri kita Kita punya cara pandang yang salah terhadap keadaan Kita punya cara pandang yang salah terhadap banyak hal Tapi saat kita bertemu dengan Tuhan Saat kita mencari Tuhan Saat kita dapatkan firman Tuhan Firman Tuhan memulihkan Memulihkan cara berpikir kita Memulihkan cara pandang kita Bahkan memulihkan hati kita Musa tidak lagi fokus kepada kekecewaan Musa fokus kepada firman yang dia dapat hari itu Tuhan berkata Aku kan menyertai-Mu Kalau Tuhan menyertai kita Ketidakmampuan kita Tuhan yang akan berperkara Kalau Tuhan menyertai kita Kelemahan kita Tuhan yang akan meng-cover-nya Kalau Tuhan menyertai kita Kemanapun kita pergi Dimanapun kita berada Panggilan Tuhan yang kita kerjakan Bukan kita yang menjaminnya berhasil atau tidak Tapi Tuhan Maka Belajar dari Musa Musa memang minder Pernah dan sempat minder Musa pernah Melihat Dirinya tidak bisa Mengerjakan panggilan Tuhan Tapi Tuhan meyakinkannya Kalau saat-saat ini Saat tedumu Waktu engkau merenungkan firman Hari-hari seperti ini Firman Tuhan datang kepadamu Dan meyakinkanmu Apakah engkau mau diyakinkan oleh Tuhan Atau engkau mau diyakinkan oleh keadaan Itu pilihan kita Musa Berkata Kalau aku pergi ke Israel Aku berkata firman Tuhan Tapi mereka tidak mendengarkan aku Karena Musa punya trauma Musa menolong bangsa Israel Tapi bangsa Israel tidak menghargainya Tidak memperhitungkannya Bahkan tidak mendukungnya Tidak membelanya Musa punya trauma Kita Punya masa lalu Banyak hal yang bikin kita Tidak mau lagi mengerjakan hal baik Trauma Banyak banget Kejadian-kejadian masa lalu Yang mungkin Membuat kita berkata Tidak usah lagi lah Ngerjakan hal baik seperti itu Tapi Tuhan Meng-encourage Musa kembali Tuhan menjelaskan kepada Musa Tuhan memberikan jawaban yang Memulihkan cara pandang Musa Memulihkan trauma Musa Memulihkan semangat Musa Lalu Musa berkata lagi Perkataan Musa yang terakhir itu Ternyata Membuat Tuhan marah Tuhan berkata Musa berkata gini Tuhan utuslah orang lain yang bisa kau utus Aku ini Gak bisa Tuhan utus siapa aja yang Tuhan bisa utus Disitu Tuhan marah Kenapa? Karena itu artinya Musa benar-benar tidak percaya Tuhan Musa gak percaya Kalau Tuhan bisa memakai hidupnya Musa gak percaya Kalau Tuhan itu Gak salah milih loh Tuhan kalau taruh panggilan di dalam hidup kita Itu bukan karena Iseng atau Mut-mutannya Tuhan Bukan Tuhan perencana yang sempurna Bahkan dia menaruhkan panggilan Tuhan Kepada hidup kita Jauh sebelum kita mengerti Sejak kita dalam kandungan ilmu kita Panggilan Tuhan sudah ditaruhkan dalam hidup kita Itu tidak tergantung perbuatan kita Itu tidak tergantung hebatnya kita semana Pendidikan kita semana Talenta kita sebanyak apa Baiknya kita segimana Tapi panggilan Tuhan sudah Tuhan taruhkan Sejak awal kejadian kita Dan Tuhan itu setia Tuhan setia menolong kita Untuk memenuhi panggilan kita dalam hidup kita Nah Waktu Tuhan marah Tuhan sabar Tuhan sabar Tuhan bilang Tuhan sudah utus Harun Untuk menolongnya Bahkan Harun sudah Dalam perjalanannya Harun dikasih bukan karena Musa minta Harun dipersiapkan Karena memang sudah Tuhan tahu Musa membutuhkan itu Kadang-kadang kita pikir ya Tuhan tidak tahu kondisi kita Sehingga kita sulit-sulit banget percaya sama Tuhan Sehingga kita Logika saya itu tidak bisa gitu Mempercaya itu Tapi ingat Musa belajar Bahwa Dalam keadaan apapun harus percaya sama Tuhan Percaya sama perkataan Tuhan Firman yang Tuhan berikan Panggilan Tuhan Musa tidak lagi tawa-menawa Musa nuru Kita Kalau kita punya kekecewaan Kalau kita punya ketakutan Kalau kita punya Limitation Keterbatasan Boleh dealing sama Tuhan Boleh ungkapkan semuanya kepada Tuhan Tapi Jangan terlalu keras kepala memegang Kebenaran diri kita sendiri Jangan terlalu keras kepala memegang Jangan terlalu keras kepala memegang Cara pandang kita sendiri Don't worry Tuhan punya cara Buat nolong kita Nah Kalau Musa saat itu tetap gak mau taat Panggilannya gak jadi Tapi Tuhan Tidak pernah salah memanggil orang Tuhan tidak pernah salah menaruhkan suatu tugas ilahi dalam hidup kita Untuk mengerjakan bagian kita Musa taat Untungnya Tuhan membuat Musa Untungnya Musa taat Nah Dalam Saat itu juga Musa bersiap-siap untuk pergi ke Mesir Dalam keadaan seperti ini Banyak orang jadi pasif Banyak orang jadi pesimis Banyak orang jadi Memakai waktu-waktunya Hanya untuk nunggu dan diam Nunggu dan pasif Tapi sebenarnya ya Masa lockdown Masa isolasi Banyak hal yang bisa kita kerjakan Pelengkapan-pelengkapan kita ada kok di rumah Ide kita tuh gak terbatas harus di luar atau di rumah Kalau kita cari Tuhan Tuhan berikan kita ide Hari-hari ini Jangan fokus sama keadaan kita Jangan terlalu fokus sama keadaan kita Fokuslah sama Tuhan Cari panggilan Tuhan Cari firman Tuhan Cari kehendak Tuhan Dan disitulah Tuhan akan memberikan ide Kreatif Apa yang bisa kita kerjakan Untuk tetap menjadi berkat Untuk tetap menjadi Bisa menjadi orang yang membawa jawaban buat orang lain Membawa semangat buat orang lain Membawa pengharapan buat orang lain Kita bisa bangun Hubungan yang lebih baik Dengan Tuhan Dan dengan orang-orang sekitar kita Melalui kontak fisik yang sesama dengan rumah kita Atau Melalui video call Hari-hari gini Fasilitas Lengkap banget Selalu ada alasan buat kecewa Tapi ingat Selalu ada alasan untuk tidak kecewa Jadi Kita tahu soal panggilan Panggilan umum buat anak-anak Tuhan Adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah Itu panggilan umum kita Secara general Amanat agung Memberitakan Injil Kerajaan Allah Tapi orang-orang Dengan panggilan-panggilan khususnya Punya cara-cara yang berbeda Dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah Punya bentuk-bentuk yang berbeda Sesuai dengan talenta mereka Sesuai dengan Apa yang mereka bisa kerjakan Dan hari-hari ini ayo kita gali Gali kemampuan kita Gali apa sih yang bisa aku kerjakan Untuk memberitakan firman Tuhan Untuk memberitakan kasih Tuhan Untuk menjadi berkat buat orang lain Untuk bisa membangkitkan semangat orang lain Untuk membuat suka cita Suasana suka cita Lewat sosial media Lewat phone call Lewat text message Lewat film-film singkat Vlog Selainnya yang bisa kita kerjakan Di rumah Banyak Bahkan banyak teman-teman yang Membuat kolaborasi nyanyi bersama Lewat sosial media Lewat video yang direkam Di handphone Dikirim Belajar editing Banyak hal yang bisa kita kerjakan Fokuslah kepada apa yang bisa kita kerjakan Jangan fokus kepada apa yang tidak bisa kita kerjakan Untuk kita tahu apa yang bisa kita kerjakan Carilah Tuhan Carilah Tuhan Dia sumber ide kita Dia yang tahu talenta kita Dia tahu apa yang bisa kita kerjakan dengan suka cita Karena kalau itu talenta kita Itu passion kita Kita ngerjanya suka cita Kita ngerjanya senang Kita ngerjanya rela Dan setiap orang punya Setiap orang punya talenta Setiap orang punya Galilah Hal yang simple Berkaryalah Untuk memberitakan Kita ngerjakannya bukan untuk diidolakan orang lain Tapi kita ngerjakannya Seperti musa Mengerjakannya Mengerjakannya Karena memang itu panggilannya Karena memang itu rencana Tuhan buat hidupnya Karena itu memang kehendak Bapak Karena itu memang yang terbaik buat musa Begitu juga kita Kejar panggilanmu Kerjakan Melangkah Kerjakan Sesimpel apapun Segala sesuatu dimulai dari simple Tapi Waktu kita mengerjakannya Kita akan tahu Apa kebahagiaan itu sebenarnya Karena kita pasti bahagia Kalau kita berjalan Dalam rencana yang memang Tuhan sudah tentukan Khusus buat hidup kita Kita pasti bahagia Kalau kita on track Tuhan punya rencana apa Yang sudah Tuhan taruhkan Dari kejadian hidup kita Kita berjalan di dalam Kita pasti bahagia Sekalipun banyak rintangan Rintangan Tantangan selalu ada dalam hidup Tapi Pencobaan yang kita alami Tidak melebihi kekuatan kita Tuhan Tahu batas kita Kita Bagian kita Kembangkan kapasitas kita Kapasitas untuk Menangani kecewa demi kecewa Memenangkan rintangan demi rintangan Mengatasi kesulitan Kesulitan Bagian kita belajar Taat mengerjakannya Kalau kita taat Potensi dalam diri kita Pasti berkembang Butuh waktu Tapi Pelan tapi pasti Jangan harapkan hasil sekarang Kerjakan bagianmu sekarang Kau bisa nyanyi Nyanyilah Posting Bukan buat orang menilai kita Bukan buat orang puji kita Ngembangkan talenta Engkau bisa melukis Lukislah Engkau bisa Berkata-kata hikmat Berkata-kata yang baik Videokanlah dan Posting di sosial media Sebab Kita gak bisa keluar rumah Tapi kita tetap bisa dapat informasi Dari seluruh dunia Melalui apa? Sosial media Maka Anak-anak Tuhan Encourage Kalian kita semua Postinglah Hal-hal yang membangun Lakukanlah Segala sesuatu yang bisa Mengembangkan Talenta kita Ada orang suka masak Masaklah Dan bagikan kepada yang lain Entah bagikan resep Entah bagikan semangat memasak Atau membagikan masakannya Ada orang Senangnya Membuat permainan Membuat permainanlah Guru-guru Sunday School Masa-masa seperti ini Kalian bisa menjadi pahlawan Buat anak-anak yang sedang isolasi di rumah Berkaryalah Posting atau kirim kepada Keluarga-keluarga Anak-anak sana di sekutarnya Dan Tuhan gak pernah Kehabisan cara Tuhan gak pernah Kehabisan cara Membuat kita Mengembangkan Kapasitas kita Tuhan gak pernah Bosan Untuk Terus Encourage diri kita Tapi ingat Ada batasannya loh Jangan bikin Tuhan Sampai marah Sebelum Tuhan marah lah Kita kerjakan Nah Musa Bahkan Bahkan Setelah berhasil Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir Masuk ke padang burung Masalah dia tidak selesai Penolakan demi penolakan Keluhan demi keluhan Gerutu Bangsa Israel Tetap sampai kepada hidupnya Sebab apa? Tidak ada manusia yang sempurna Kekejauan bisa datang dari hal apa aja? Bisa dari siapa aja? Orang dekat Orang jauh Tapi Musa Tetap berjalan Ke penolakan Tetap mengerjakan Bagian yang terbaik Musa dalam hidupnya Menjadi Pahlawan Yang luar biasa Gak cuma di generasinya Bahkan sampai generasi kita saat ini Kalau kita mempelajari kehidupannya Banyak nilai-nilai Yang sangat baik Yang bisa kita tangkap Yang bisa kita apply Dalam hidup kita Yang membuat kita termotivasi Untuk mengerjakan panggilan Tuhan Musa Di dalam doanya Di padang burung Yang meminta macam-macam Musa Dalam doanya dia minta Tuhan Aku mau mengenal engkau Aku mau mengenal jalan-jalanmu Aku minta kasih karuniamu Dan Sampai akhir hidup Musa Musa berhasil mengenal Tuhan Musa berhasil mengenal jalan-jalan Tuhan Dan Musa Mendapatkan kasih karunia Tuhan Yang sangat luar biasa Tuhan dengar doa-doa kita Jangan pesimis Percayalah Tuhan dengar doa-doa kita Walaupun Kita gak lihat Tuhan bekerjanya Seperti apa menolong kita Tapi dia Tuhan yang setia Dia bekerja menolong kita Yang penting kita fokus Tuhan Apa yang bisa ku kerjakan Percaya dan taat mengerjakannya Percaya sama taat Jalannya baru Gak bisa dipisah Kalau kita percaya kita gak taat Taat itu bukti kepercayaan kita Kalau kita sudah dengar firman Tuhan Tuhan munculkan ide Atau kita cari Tuhan Kita pasti menemukan firman Tuhan Percaya Pegang panggilan Tuhan Pegang janji Tuhan Kerjakan Engkau akan melihat Bagaimana Tuhan menjawab Doa-doa sepanjang hidup kita Bagaimana hidup kita Penuh dengan kebahagiaan Musa meninggal di umur 120 tahun Waktu Musa meninggal Musa meninggal dengan mata yang masih tajam Dengan kekuatan yang belum hilang Itu menunjukkan apa sih Itu menunjukkan Musa Sehat Secara tubuh Dan jiwa Musa sehat banget Sehat banget Kenapa? Karena dia penuh banget Mengerjakan panggilan Tuhan Orang yang mengerjakan panggilan Tuhan Menemukan kebahagiaan sejati Kecewaan Bagian dari hidup Rintangan Bagian dari hidup Tapi kemenangan Janji Tuhan Panggilan Tuhan Itu juga bagian dari hidup Pilihan kita Apa yang kita pilih hari-hari Saya ajak kita semua berdoa Kita renungkan firman Tuhan Engkau Yang merasa bukan siapa-siapa Mungkin iya Bukan siapa-siapa Tapi kalau Tuhan ada dalam hidup kita Tuhan buat hidup kita luar biasa Tuhan buat hidup kita berbeda Tuhan akan isi hidup kita Dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa Engkau yang pesimis dengan masa depan Masa depan suram Musa pernah mengalaminya Menalaminya waktu di Padanggur Di pelarian Mengembalakan Tuhan Menombang 40 tahun Tapi Masa depan dia luar biasa Kenapa? Karena dia bertemu dengan firman Tuhan Dia bertemu dengan panggilan Tuhan Sejak itu Hidupnya berubah drastis Hidupnya diakhiri Dengan keberhasilan yang gilang-gilang Begitu juga Tuhan mau Keberhasilan jadi bagian dalam hidup kita Beritakan firman Tuhan Dalam bentuk apapun Engkau unik Engkau berbeda Sehingga karyamu Kalau berbeda dengan orang lain Memang begitu harusnya Jadi ayo kita berdoa Tuhan saya berdoa Untuk seluruh umat Tuhan Untuk semua orang yang mendengarkan firman ini Engkau berbicara di dalam hati kami semua Tuhan Kami mau Tuhan mengenal Engkau Kami mau mengenal jalan-jalan-Mu Kami mau mendapatkan kasih karunia-Mu Kami mau Tuhan Fokus kepada Engkau Percaya kepada-Mu Tolong kami mintaat kepada-Mu Tolong kami melangkah dengan iman Tolong kami percaya Tuhan Dengan penuh kepada-Mu Sehingga kami hanya bisa mengandalkan Engkau Tuhan Dunia tidak bisa kami andalkan Pekerjaan orang-orang lain Keadaan keuangan Tidak bisa kami andalkan Tapi Engkau bisa kami andalkan Di setiap waktu Di setiap musim Dalam kondisi apapun Tuhan Keberhasilan kami Datangnya daripada-Mu Engkau berhati Tuhan Seluruh umat-Mu Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini Engkau berhati hati kami Biar limpah dengan syukur Hati kami biar penuh dengan gejolak Untuk melayani Tuhan Mengejar panggilan Tuhan Mengerjakannya Dan Engkau yang memberkati Mengurapi dan membuat berhasil Terima kasih Tuhan Berkati Masa isolasi Dia menjadi masa Dimana kreativitas kami Bangkit Kreativitas kami digagli Kreativitas kami Kami kembangkan Dan kami percaya Apapun yang kami kerjakan Dengan segenap hati kami Seperti untuk Tuhan Tuhan akan memberkatinya Kami mau jadi Orang yang Diberkati oleh Tuhan Dan menjadi berkat Bagi banyak orang Biar hidup kami Memberitakan firman Tuhan Memberitakan kabar baik Sukacita Kepada Orang-orang lain Dengan cara yang unik Dengan cara yang Masing-masing kami miliki Terima kasih Bapak Engkau Yang terus memberikan Dan membukakan Pengertian kepada kami semua Untuk mengenal jalanmu Dan mengerjakan Di dalam nama Yesus Yang percaya Katakan Amin Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Tuhan Atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Sehingga kami dapat melaksanakan Ibadah online Tuhan Terima kasih Tuhan Atas firman yang telah Diberitakan oleh Hambamu Tuhan Sehingga dapat menjadi Berkat bagi kami semua Tuhan Tuhan Kami ingin menangkap Beberapa doa-doa Tuhan Terutama Di masa pandemik ini Tuhan Tuhan Ampuni kami Tuhan Ampuni semua kesalahan kami Tuhan Tuhan Perkuat iman kami Tuhan Perkuat iman kami Tuhan Agar kami dapat terus Perintahmu Tuhan Perintahmu Tuhan Hamba juga berdoa Tuhan Untuk rumah sakit rumah sakit Tuhan Untuk dokter-dokter Tuhan Untuk nurse Untuk semua para perawat Tuhan 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 Kau urapi mereka Tuhan Dari atas kepala Hingga hujung kaki Tuhan Agar mereka dapat melaksanakan Tugas mereka Dengan sepenuh hati Tuhan Kau berikan mereka Kesehatan yang terbaik Yang datang daripadamu Tuhan Kau berikan mereka Kekuatan Tuhan Agar mereka dapat melaksanakan Tugas yang terbaik Yang datang daripadamu Tuhan Tuhan Kau juga urapi Tuhan Keluarga mereka Tuhan yang Yang ditinggalkan Tuhan Agar mereka dapat melaksanakan Tugas-tugasmu Tuhan Agar keluarga-keluarga ini Tuhan Mempunyai hati yang Penuh dengan Kristus Tuhan Terima kasih Tuhan Hamba juga berdoa Tuhan Untuk pasien-pasien Tuhan Yang terkena COVID-19 ini Tuhan Agar Engkau sembuhkan mereka Tuhan Seperti sedia kalanya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Dan juga untuk keluarga-keluarga Yang terkena COVID-19 ini Tuhan Kau berikan roh penghiburan Bagi mereka Tuhan Agar mereka dapat menerima Yang terbaik yang datang daripadamu Tuhan Tuhan hamba juga berdoa Tuhan Untuk negara Indonesia Tuhan Tuhan saat ini Sudah terlalu banyak orang yang terkena COVID-19 di negara Indonesia Tuhan Kau ampuni negara Indonesia Tuhan Kau pakai Indonesia lebih dan lebih lagi Tuhan Agar negara Indonesia menjadi negara yang Terbaik yang datang daripadamu Tuhan Hamba juga berdoa Tuhan Untuk masyarakat-masyarakat di Indonesia Tuhan Agar mereka dapat kau pulihkan Tuhan 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 Kau adalah Segalanya bagi kami Tuhan Kau berikan kami kekuatan yang terbaik Yang datang daripadamu Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Untuk keluarga kami yang ada di Indonesia Tuhan Agar dapat kau turunkan malaikat-malaikat Malaikat-malaikatmu Tuhan Untuk menaung di tempat mereka tinggal Tuhan Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa daramu Tuhan Kau jauhkan segala macam virus Macam penyakit Tuhan Ataupun iblis-iblis pengganggu Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Tuhan terima kasih Kami juga berdoa Tuhan Untuk gereja-gereja Tuhan Agar semakin banyak yang berdiri Tuhan Agar semakin banyak yang dipulihkan Tuhan Agar semakin banyak orang yang menyebut namamu Dan menyembahmu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih roh kudus Hamba berdoa Tuhan Untuk para gembala-gembala kami Tuhan Untuk Pak Petrus dan Bu Iin Tuhan Untuk Pak Gret dan Bu Yuli Tuhan Untuk Koiwan Nur dan anak-anak mereka Tuhan Dan juga keluarga Pak Gret Tuhan Dan juga untuk Kodoni Cieni dan keluarga mereka Tuhan Untuk Vila dan keluarga mereka Tuhan Untuk Rei Tuhan Untuk Yohana Tuhan Dan semua gembala-gembala yang ada Tuhan Tuhan kau berikan mereka Satu kesatuan yang terbaik yang datang daripada mu Tuhan Kau berikan mereka kekuatan Tuhan Kau berikan mereka lebih Dan lebih lagi Tuhan agar semakin banyak orang yang diberkati Tuhan Terima kasih Tuhan Hamba juga berdoa Tuhan Untuk teman-teman yang saat ini kehilangan pekerjaan Tuhan Tuhan Engkau adalah yang maha kuasa Tuhan Engkau Kami percaya Tuhan Engkau Akan mencukupkan bahkan melebih-lebihkan Tuhan Kebutuhan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami tidak bisa berdiri tanpa mu Tuhan Kami serahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan mu Tuhan Kami percaya Tuhan COVID-19 ini akan segera berakhir Tuhan Engkau akan memulihkan semua dunia Tuhan Engkau akan memakai semua dunia ini lebih dan lebih lagi Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Hamba serahkan doa hamba yang tidak sempurna ini hanya di dalam tangan mu Tuhan Hamba bersyukur Tuhan Haleluya Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Saya percaya kita semua sudah dikuatkan dengan puji-pujian Dengan penyembahan dan dengan firman Tuhan yang ada Mari kita tidak menjadi kecewa Saat ini mari sama-sama kita arahkan tangan kita ke atas Dan kita percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita Sama-sama kita tundukkan kepala Bapak di surga kami Mengucap syukur buat kebaktian hari ini Tuhan Sungguh anugerah yang luar biasa Tuhan Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Kalau kami masih boleh berbakti Tuhan Masuk ke dalam hadiratmu Tuhan Sekarang Tuhan mari Tuhan Tumpangkan Tuhan Akan berkatmu Tuhan Kepada setiap jemaatmu Tuhan yang menyaksikan Tuhan Akan acara kebaktian streaming ini Tuhan Tuhan Yesus biarlah kasih yang daripada Allah Bapak Cinta kasih yang daripada Yesus Kristus Serta persekutuan yang indah bersama dengan roh kudus Senantiasa menyertai kami semua Sampai marah natang kau menjemput kami yang kedua Dan kami boleh didapati sebagai hambamu Tuhan Yesus Yang setia dan berkenan kepadamu Amin Tuhan Yesus memberkati God bless Wow how amazing is that Thank you Pastor Phil and Pastor Yuki for leading us into the worship And thank you Pastor Nur for such a powerful words Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku sekalian diberkati melalui ministry kami Dan saya juga berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan berakar di hati Bapak Ibu Dan hadirat Tuhan itu tetap remain in your living room Tetap pandang Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan kita Dan jangan pernah patah semangat God bless you Church